Rasi emas jilid 10. Kiebo telah dibawanya ke sebuah rumah yang bentuknya kecil, tetapi tampaknya sangat bersih. Tampak seorang lelaki tua yang memelihara jenggot panjang tengah duduk di muka rumah itu. Waktu melihat Kiebo dibawa oleh keempat sosok hantu itu, lelaki tua tersebut telah memandang dengan sorot metu yang dingin tidak berperasaan. Sikapnya sama sekali tidak acuh. Tentu saja Kiebo jadi terheran melihat penghuni tempat itu adalah manusia belaka. Inilah yang telah membuat Kiebo berpikir keras, apakah orang tua itu juga telah diculik oleh hantu tersebut dan ditempatkan di situ. Tetapi belum lagi Kiebo sempat untuk berpikir mengenai hal itu, tiba si pemuda telah merasakan betapa tubuhnya melayang di tengah udara. Dan tubuhnya telah terbanting keras di atas tanah. Seketika itu juga dia menderita kesakitan, karena tubuhnya memang telah dilempar oleh keempat hantu itu. Kiebo juga berdiam saja. Kaki dan tangannya belum dilepaskan dari ikatan tali itu. Dan saat itu salah seorang hantu telah maju ke depan untuk membukakan ikatan tali yang tidak menimbulkan rasa itu. Dia telah melepaskannya sehingga kebebasan sepasang tangan Kiebo dan juga sepasang kakinya bebas kembali. Saat itu, terlihat betapa keempat hantu ini telah maju ke depan orang tua itu. Kami telah mengambilnya kata salah seorang hantu itu. Hem, memang aku menginginkannya, tetapi dia merupakan seorang pemuda yang licik. Dia merupakan seorang pemuda yang sukar untuk ditundukan, menggumam lelaki tua itu, kemudian dia telah melanjutkan perkataannya lagi, tetapi biarpun begitu, aku tetap menginginkannya. Dan setelah berkata begitu, orang tua itu telah mengibaskan tangan kanannya. Keempat hantu itu seperti patuh padanya, mereka telah mengundurkan diri meninggalkan tempat itu. Sedangkan orang tua itu telah memandang ke arah Kiebo dengan sorot metu yang tajam. Siapa namamu, nak tegurnya? Kiebo sangsi sesaat, tetapi kemudian dia telah menyahutinya. Titik dua aku sitang bernama Kiebo menjelaskan pemuda ini. Orang tua itu tersenyum mendengar nama Kiebo. Siapakah paman sesungguhnya? Dan tempat apakah ini sebenarnya tanya Kiebo lagi waktu dia melihat lelaki tua itu banyak tersenyum saja. Ini adalah tempat ratu setan willing menjelaskan orang tua itu. Dan, siapakah ratu itu? Tanya Kiebo kemudian dengan perasaan ingin tahu. Tentu saja pemimpin dari hantu ini menyahut orang tua itu. Jadi memang di dunia ini sungguh terdapat hantu seperti dalam. Dongeng tanya Kiebo. Dan pertanyaan yang diajukan oleh Kiebo memperlihatkan bahwa dia memang tidak mempercayai di dunia ini terdapat hantu seperti itu. Orang tua itu tersenyumnya sahutnya. Lalu, apakah hal itu merupakan dunia gaib dari dunia hantu? Tanda tanya-tanya Kiebo lagi. Orang tua itu mengangguk lagi. Benar. Tanda petik. Dan mengapa paman tua berada di sini tanyanya lagi? Karena aku mewakili ratu untuk mengatur mereka menjelaskan orang tua itu. Kenapa harus begitu? Karena di samping kesibukan yang ada, ratu juga tidak memiliki waktu untuk mengendalikan hantu ini. Tetapi, aku telah dipercayakan oleh ratu untuk mengurus mereka. Jadi paman tua adalah manusia seperti aku tanya Kiebo lagi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, kemudian dia menghela nafas. Bukan sahutnya. Aku datang ke tempat ini tanpa jasadku lagi. Tanda seru. Tetapi engkau, engkau telah datang dengan badan kasarmu itu. Maka dari itu, keadaanmu dengan keadaanku sesungguhnya sangat berbeda sekali. Mendengar penjelasan orang tua tersebut Kiebo jadi tambah heran saja. Dia telah menghela nafas sambil mengawasi orang tua itu seperti juga ingin meminta penjelasan. Hem, rupanya memang kenyataan ini telah membuat kau heran dan tidak percaya. Dan tahukah engkau, wahai anak muda, bahwa kedatanganmu diculik ke tempat ini, karena ketidakpercayaanmu itu padaku? Mendengar perkataan orang tua itu, Kiebo tambah heran. Mengapa? Aku sendiri belum pernah bertemu dengan paman tua, bagaimana pamau bisa mengatakan justru aku tidak mempercayai paman tua tanya Kiebo dengan perasaan tercengang. Hem, karena aku hantu, dan kau tidak mempercayai adanya hantu, maka engkau akan dibuktikan untuk hal ini kata orang tua itu. Bulu kuduk jadi merinding berdiri. Biar bagaimana dia terkejut juga setelah mendengar bahwa orang tua itu adalah hantu juga. Tetapi dia telah melihat jelas, bahwa orang tua itu adalah manusia biasa seperti dia. Melihat dengan kedua matanya, memiliki sepasang tangan, lengkap kedua kakinya dan tubuhnya utuh. Apakah hantu juga memang sama seperti manusia? Pengah pikiran Kiebo diliputi oleh berbagai pertanyaan itu, maka terlihat jelas bahwa orang tua itu telah tersenyum tawar. Rupanya dia telah dapat membaca jalan pemikiran Kiebo. Hem, sekarang kau percaya atau tidak adanya hantu di dunia ini tanya orang tua itu. Kiebo terdiam saja. Karena dia mengerti bahwa dia menghadapi urusan yang tak bisa diremahkan. Hem, aku tahu bahwa engkau memang tidak mempercayai adanya hantu. Sekarang engkau seranglah diriku. Pukulah sekuat tenagamu L. Kiebo masih terdiam. Jika manusia terserang, tentu akan terpental oleh tenaga pukulanmu. Mendengar perkataan orang tua itu yang terakhir, Kiebo jadi penasaran juga. Dia ingin mengetahui juga kebenaran perkataan orang tua tersebut. Dia telah mengayunkan tangan kanannya. Wut angin serangan itu cepat bukan main. Dan kekuatan. Angin serangan itu bukan main cepatnya, karena itu, dia menduga setidaknya biar bagaimana kuatnya daya tahan orang yang diserang itu, niscaya akan rubuh juga oleh tenaga serangannya. Tetapi kenyataannya beberapa kali kemarin Kiebo melancarkan serangan terhadap hantu ini tetapi dia seperti menyerang angin belaka, dan seperti sekarang ini, di mana dia melancarkan serangan dengan mengandung kekuatan tenaga yang bukan main dasyatnya dan tenaga serangannya ini merupakan serangan yang bisa mematikan pada lawannya. Tetapi orang tua itu malah berdiam diri saja tenang di tempatnya. Tidak terlihat sedikit pun maksudnya akan mengelakkan diri dari serangan itu. Tentu saja hal ini membuat Kiebo jadi ragu, tetapi karena yang meminta diserang adalah orang tua itu sendiri, dengan sendirinya, mau tidak mau telah membuat Kiebo meneruskan serangannya itu tanpa mengurangi tenaga serangannya. Wut! Waktu mengenai tubuh hantu tua itu, tetap saja serangan Kiebo seperti menghantam udara hampa. Tidak ada serangan yang terkena. Padahal Kiebo merasakan betapa serangannya itu mengenai tepat pada sasarannya. Tetapi anehnya mengapa serangan itu justru tidak memberikan hasil. Kepalan tangannya itu seperti juga lewat begitu saja melalui tubuh orang tua tersebut. Dengan sendirinya, mau tidak mau telah membuat Kiebo penasaran. Dia telah mengulangi lagi serangannya dengan kekuatan yang bukan main kuatnya. Tetap saja dia menghantam angin. Orang tua yang ada di hadapannya itu telah tersenyum mengejek, sinis sekali senyumnya itu. Tentu saja Kiebo telah memandang dengan sorot meta penasaran. Di samping itu dia juga mengkirik agak ngeri, karena Kiebo menyadarinya bahwa dia memang sedang berhadapan bukan dengan manusia. Dan kemungkinan benarkah orang tua itu juga merupakan hantu belaka? Pikiran serupa itu tentu saja telah membuat Kiebo jadi merasa ngeri juga. Maka dari itu, mau tidak mau telah membuat Kiebo hanya memandang bengong saja. Dia telah melihat betapa orang tua itu telah menghela nafas panjang sambil senyum. Sekarang tentunya kau telah mempercayai bahwa di dunia ada hantu tanya orang tua itu dengan suara yang perlahan, tetapi tegas. Kiebo tidak segera menyahuti. Dia memandangi saja orang tua itu. Orang tua tersebut tersenyum. Dia melihat bahwa Kiebo seperti tidak mau mempercayai apa yang dilihatnya. Tentu saja telah membuat orang tua itu jadi penasaran sekali, maka dia telah berkata lagi dengan suara yang perlahan, Hem, jika memang engkau tidak mempercayainya, ya sudah. Tetapi yang jelas asal kau ketahui bahwa aku memang adalah setan yang di bawah perintah ratu setan Wieling. Siapakah setan Wieling itu beliau ratu kami? Sungguh setankah itu ya? Apakah memang di dunia ini sesungguhnya terdapat hantu tanya Kiebo? Orang tua itu mengangguk. Ya, seperti apa yang kau saksikan ini? Kiebo jadi bengong. Kau masih tidak percaya Kiebo? Gams saja. Kami memang hantu, tetapi kami merupakan hantu penasaran yang seharusnya belum waktunya mati. Karena kami sesungguhnya telah melakukan kesalahan besar, waktu di dunia dulu, semasa kami hidup sebagai manusia kami telah mencari kekayaan dengan hantuan setan. Maka dari itu, sekarang kami mati dengan berbagai karya, ada yang menjadi alas dapur setan, ada juga yang menjadi binatang sembelian setan. Dengan sendirinya hidup kami lebih menderita dari apa yang ada hukuman di bumi ini. Mendeogar perkataan hantu tua itu, Kiebo jadi memandang bengong saja. Biar bagaimana dia tidak mempercayai perihal hantu segala macam. Tetapi kenyataan yang ada ini telah membuat Kiebo jadi bimbang. Karena biar bagaimana memang terlihat jelas bahwa hantu yang berkeliaran ini memang sesungguhnya bukan merupakan manusia-manusia belaka. Jika manusia tentunya tidak bisa menghilang, membawa dan menculik Kiebo dengan keruk yang begitu menakjubkan dan ajaib sekali sukar diterima oleh akal, maka mau tidak mau memang Kiebo harus mempercayai juga bahwa yang dihadapannya ini merupakan hantu belaka. Deserang dengan kekuatan bagaimanapun juga, tidak mungkin bisa mengenai hantu itu. Karena mereka hampir mirip dengan bayangan belaka, maka dari itu, mau tidak mau memang telah membuat Kiebo jadi berpikir keras. Dia telah memandang jauh sekali ke arah selatan, dia melihat banyak bangunan, rumah kecil dan sama bentuknya itu, dan Kiebo menghela nafas. Untuk apakah diriku dibawa ke dunia kalian tanya Kiebo akhirnya, agar kau mempercayai bahwa di dunia ini memang terdapat banyak sekali hantu. Hem apa gunanya itu? Orang tua itu telah senyum. Kami juga memerlukan bantuanmu untuk apa? Suatu keperluan yang harus kau penuhi juga kata orang tua itu lagi. Katakan dulu. Kau, kami perintahkan untuk membinasakan manusia di bumi, agar mereka menjadi setan penasaran, sehingga pengikut kami nantinya akan berterambah banyak. Iblis. Waktu mendesis begitu, hati Kiebo penuh kemarahan yang bukan main. Karena dia menganggap permintaan hantu itu kelewatan sekali. Ya, kami memang hantu menyahut orang tua itu dengan sikap yang tenang. Kalau aku menolak, engkau yang akan menjadi hantu penasaran dan nantinya akan kami siksa. Kiebo merasakan bulu tengkuknya jadi meremang berdiri lagi. Suatu permintaan yang gila desis Kiebo lagi dengan gemas. Hem, kau tidak akan kami binasakan jika engkau menyanggupi perintah kami, sehingga engkau boleh hidup terus di dunia sebagai manusia biasa, tetapi engkau harus melaksanakan perintah kami itu. Jika memang engkau melaksanakannya dengan baik, tentu kau akan mendapat penghargaan dari setan dan hantu. Hati Kiebo jadi tergoncang keras sekali, karena biar bagaimana dia jadi bingung bukan main bayangkan saja, sebagai seorang manusia, kali ini dia berhadapan dengan hantu belaka. Bertemu dengan seorang hantu belaka saja sudah membuat tubuh gemetar ngeri. Apalagi harus berkumpul dengan hantu yang demikian banyak jumlahnya. Dan juga memang lebih hebat lagi dia berada di antara perkampungan hantu belaka. Inilah yang telah membuat Kiebo jadi gemetar ngeri juga, biar bagaimana dia adalah seorang manusia, maka dia telah menyadari tidak mungkin dia bisa memberikan perlawanan kepada hantu penasaran tersebut. Biarpun dia memiliki kepandayan yang bagaimana tingginya, tidak mungkin dia bisa memberikan perlawanan kepada hantu itu, maka mau tidak mau memang dia tidak berdaya. Itulah sebabnya yang telah membuat Kiebo mau tidak mau harus dapat berpikir keras. Dan satunya yang terpikir oleh Kiebo adalah meloloskan diri dulu dari perkampungan hantu itu. Dan setelah keluar terbebas dari tempat hantu ini, barulah dia akan melarikan diri. Tetapi orang tua itu telah dapat membaca apa yang dipikirkan oleh Kiebo. Hmm, jika memang engkau berpikir untuk melarikan diri dari kami, niscaya kau akan memperoleh kesulitan kata hantu tua itu. Tentu saja hal ini telah membuat Kiebo jadi terkejut kembali. Dia menghela nafas. Biar bagaimana memang sulit baginya untuk dapat memberikan perlawanan pada hantu itu. Maka dengan cepat dia telah mengangguk. Baiklah, perintah apa saja yang akan diberikan kepadaku? Katakanlah. Hmm, sudah ku katakan tadi, tugasmu hanyalah membunuhi manusia belaka. Nanti anak buah kami yang akan mengambil arwah penasaran itu. Mengertikah kau? Kiebo akhirnya dekat. Pemuda ini telah mengengguk. Baiklah berani berjanji? Berjanji tanya Kiebo terkejut. Ya, berjanji. Bulu kuduk Kiebo meremang lagi. Berjanji dengan setan. Itulah suatu pekerjaan yang benar membuat bulu tengkuk jadi berdiri. Mengerikan sekali, tentu saja Kiebo jadi memandang bengong saja dengan hati gelisah. Bagaimana tegur hantu tua itu? Kiebo tambah bimbang. Hmm, dia tidak bisa segera menyahuti. Cepat katakan, kau berani berjanji. Kiebo tambah bimbang. Berjanji dengan setan bukanlah pekerjaan yang enak, maka dari itu, mau tidak mau memasak Kiebo tidak berani memberikan janjinya. Baiklah, jika engkau tidak mau memberikan janjimu, aku pun tidak dapat memaksamu. Mendengar perkataan hantu tua itu, Kiebo jadi tambah bimbang saja. Dia berdiam sejenak kemudian baru berkata. Baiklah, aku tidak mau memberikan janjiku. Aku ingin meminta pada kalian untuk memberikan aku waktu selama tiga hari untuk memikirkannya. Boleh. Kau mau, tinggal di sini dulu, bukan, kembali bulu tengkuk Ibo jadi mengkirik. Tinggal bersama hantu itu. Oh, betapa mengerikan sekali. Tentu saja Kiebo tidak mau. Maka cepat dia telah menggelengkan kepalanya lagi. Aku akan kembali ke duniaku seperti biasa, dan setelah nanti tiga hari, orangmu boleh datang padaku, aku akan memberikan kabar padamu. Mendengar perkataan Kiebo, hantu tua itu telah bimbang sejenak. Namun akhirnya dia mengangguk juga. Begitupun boleh katanya. Nah aku ingin kembali pula ke duniaku, kau harus mengembalikannya. Silahkan, kau bisa kembali ke duniamu itu dengan mudah. Sebutlah sebanyak tiga kali, kembali. 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 Maka kau akan segera kembali ke duniamu. Kiebo telah menyebut perkataan kembali sebanyak tiga kali. Seketika itu juga keadaan di sekeliling jadi gelap gulita. Orang tua itu juga telah lenyap. Begitu juga perkampungan hantu itu telah sirna pula. Dan ketika segalanya telah menjadi terang kembali, dan Kiebo telah dapat melihat segalanya, dia jadi terheran dirinya ternyata berada di tengah hutan belantara. Keringat dingin jadi membanjir keluar dari kening dan tubuhnya. Cepat Kiebo telah meninggalkan tempat itu.